Persija Jakarta semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu produsen talenta muda terbaik di Indonesia dengan menyekolahkan 17 pemain muda ke klub lain. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang klub untuk memaksimalkan potensi akademi mereka, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil signifikan dengan munculnya pemain-pemain seperti Doni Tripamungkas, Ilham Rio Fahmi, dan Muhammad Ferrari di tim senior. Para pemain yang dipinjamkan, termasuk beberapa andalan tim Nas Indonesia kelompok umur, diharapkan dapat memperoleh lebih banyak kesempatan bermain untuk mengasah kemampuan fisik, teknik, taktik, dan mental mereka di level yang lebih tinggi. Kebijakan ini mengikuti pola yang umum dilakukan di klub-klub Eropa, di mana meminjamkan pemain akademi dianggap sebagai investasi jangka panjang. Direktur Persija, Muhammad Prapanca, menyatakan bahwa harapan mereka adalah agar para pemain ini bisa kembali dengan performa yang lebih matang, menjadi tambahan kekuatan bagi Persija di musim mendatang atau bahkan memberikan keuntungan finansial jika dijual ke klub lain.